Intro Sahabat Caregivers, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam melakukan penelitian kualitas hidup bagi caregivers Khususnya family caregivers yang merawat orang dengan demensia Berikut hasil penelitian saya Yang pertama, saya mengambil data dari 50 family caregivers yang ada di Jabodetabek Kemudian salah tiga, Jogja, dan juga Bandung Dan kemudian hasilnya secara demografi, sebagian besar adalah wanita sebagai family caregivers Kemudian bekerja, dan juga tinggal bersama dengan ODD atau orang dengan demensia Kemudian mereka juga kebanyakan usianya itu kurang lebih 31-44 tahun yang merawat orang dengan demensia Sementara dari sisi orang dengan demensianya atau ODD yang kita sebut Kebanyakan adalah wanita, di mana mereka sudah terdiagnosa kurang lebih 2-5 tahun Sebagai orang dengan demensia pada saat itu Jadi memang data ini 50 orang ini Saya benar-benar melakukan pendekatan khusus kepada para family caregivers Jadi saya bisa mengenal mereka juga secara pribadi Jadi tidak hanya sekedar mengambil data Tapi saya juga kenal dengan historinya seperti apa Pengalaman mereka seperti apa ketika saya hendak mengambil data Dan kemudian hasilnya menunjukkan bahwa Saya mengambil 3 variable yaitu health perception Persepsi mereka terhadap kesehatan Kemudian burden of care Bagaimana mereka merasakan beban ketika merawat orang dengan demensia Dan juga kualitas hidupnya Kenapa kualitas hidup family caregivers ini penting? Karena disinilah mereka kurang mendapat perhatian Pada saat itu ODD atau orang dengan demensia Sudah memiliki dokter ataupun perawat yang bisa memperhatikan mereka Dan juga family caregivers ini Sementara dari sisi family-nya ini Kondisi psikologisnya ini yang belum terukur Oleh karena itu saya ingin mengukur secara konkret Apa sih persepsi mereka terhadap kesehatan diri? Apa sih yang mereka rasakan ketika merawat orang dengan demensia? Dan bagaimana kualitas hidup mereka pada saat itu? Dan ternyata family caregivers yang mengikuti ALZ ini secara khusus Mereka yang sudah terbekali oleh pengetahuan Kemudian mereka yang kesehatannya bagus Itu sangat mendukung kualitas hidup mereka Kenapa? Karena untuk pertama kesehatan itu penting Bagaimana mereka memproyeksikan diri mereka Untuk memperhatikan kesehatan mereka di waktu yang akan datang Yang kedua bagaimana perasaan mereka Bagaimana beban yang mereka rasakan pada saat ini Juga mempengaruhi kualitas hidup mereka Dan yang ketiga bagaimana mereka menghayati Apakah mereka resisten atau tidak terhadap kesehatannya Itu mempengaruhi kesehatan mereka secara mental dan juga fisik Oleh karena itu disini ketiga hal tadi Yang perlu dilakukan oleh caregivers Yang saya coba ajukan adalah Yaitu melakukan relaksasi bagi mereka Untuk yang suka concern dengan kesehatannya Selama merawat orang dengan demensia Dan yang kedua perlu ada pembekalan Mengikuti kegiatan Alzheimer's Indonesia Atau mengikuti training-training yang ada Yang disediakan oleh Alzi Dan juga membaca Memperluas wawasan diri Tentang Alzheimer's itu apa Supaya ketika mereka merawat orang dengan demensia Mereka sudah paham betul Bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan Sehingga mereka tahu betul bagaimana cara mereka merawat Dan mereka bisa untuk membentengi diri mereka sendiri Menghayati diri mereka sendiri bahwa Oke saya tidak berhadapan langsung dengan orang tua saya Tapi saya berhadapan dengan penyakitnya Yang menderitanya Apa yang diderita oleh orang ini Supaya mereka menyadari bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan Dan untuk pesan saya Untuk bagi para teman-teman peneliti Yang memang tertarik untuk meneliti tentang caregivers Khususnya kualitas hidup pada family caregivers Kita perlu melakukan pendekatan khusus Jadi tidak hanya sekedar mengambil data Tetapi menghayati apa yang mereka rasakan Supaya hasil dari penelitian kita ini bisa digunakan Bisa bermanfaat bagi banyak orang Tidak hanya bagi Alzheimer's Indonesia sendiri Tidak hanya bagi pribadi kita Tetapi juga bagi para family caregivers itu sendiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati